Halo Bunda, buat Bunda-Bunda yang sedang hamil dan sedang menantikan persalinan, salam kenal. Saya Bidan Mimi, saya Instruktur Yoga Prenatal di Rumah Sakit Premier Bintaro. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan sharing mengenai gerakan-gerakan yoga prenatal yang bisa dilakukan pada kehamilan trimester ketiga, yaitu gerakan-gerakan untuk membantu mempercepat proses persalinan. Gerakan yoga ini sangat bermanfaat bagi kita ya Bunda, yaitu untuk yang pertama, menjaga postur tubuh kita supaya tetap baik, yang kedua, menjaga tubuh kita tetap bugar, yang ketiga, memperbaiki posisi-posisi yang salah, yang keempat, akan mengurangi keluhan-keluhan nyeri yang biasa dirasakan oleh ibu hamil, seperti nyeri punggung, sakit pinggang, atau sering kram. Yang kelima, akan membantu kita untuk relaksasi, yang keenam, akan membuat kita menjadi pulas tidurnya, Kemudian yang ketujuh, akan memberikan kita keyakinan dan percaya diri dalam menghadapi persalinan yang aman dan lancar. Baik Bunda, bagaimana gerakannya? Kita mulai. Kita mulai gerakan pertama kita. Posisi Bunda duduk bersilah seperti ini, namanya posisi sukasana. Posisi ini akan memberikan bayi posisi yang tepat dan tidak akan berubah lagi. Kita sentring dulu ya Bunda, tangan kanan di atas dada, tangan kiri ada di perut, boleh pejamkan kedua mata. Tarik nafas, keluarkan nafas, tarik nafas, keluarkan nafas. Bunda bisa dengarkan dan rasakan suara nafas dan suara detak jantung Bunda. Semoga suara-suara ini bisa menjadikan musik yang merdu bagi buah hati Bunda. Tarik nafas, keluarkan nafas. Selanjutnya, kita ayunkan kedua tangan kita ke atas. Kita lakukan pergangan Bunda. Tarik nafas, keluarkan nafas. Ayunkan tubuh ke sisi kiri. Tahan 6 detik tanpa menahan nafas ya Bunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali. Tarik nafas, keluarkan nafas. Kemudian kita pindah ke sisi kanan. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali. Baik, cukup Bunda. Selanjutnya, kita merubah posisi kaki kita Bunda. Supaya membuka jalan lahir menjadi lebih lebar lagi. Posisi Badha Konasana. Jadi, kedua telapak kaki menempel. Kemudian, tekan tumit. Kita condongkan badan ke depan. Tarik tulang belakang sepanjang-panjangnya. Sambil menarik nafas. Buka dadanya. Tarik nafas. Kemudian, keluarkan nafas. Sambil menengkungkan punggung. Dan tatapkan ke arah perut. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Lalu, kita bisa memutar-mutar panggul kita. Untuk membantu mempercepat turunnya kepala. Seperti ini Bunda. Putar. Putar. Dan untuk membantu menipiskan mulut rahim. Dan mempercepat pembukaan mulut rahim. Kemudian, putar ke arah berikutnya. Putar. 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 Selanjutnya, kita mau ubah posisi lagi Bunda. Supaya jalan lahirnya terbuka lebih luas lagi. Tapi, bagi Bunda yang pernah mengalami cedera pada lutut. Tidak usah melakukan gerakan seperti ini. Kedua kaki dibuka lebar. Semaksimal yang Bunda bisa. Seperti ini. Kedua paha dalam keadaan aktif. Artinya tidak pendor. Kemudian, kedua telapak kaki dalam posisi menghadap ke atas. Pandangan ke depan. Tulang ekor masuk ke dalam. Kalau Bunda bisa, tangan kanan bisa memegang telapak kaki. Kalau tidak bisa, boleh di daerah betis saja. Kita coba ya Bund. Tarik nafas. Ayunkan tangan ke atas. Tahan 6 detik tanpa menahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kembali. Kita ulangi pada posisi sebelahnya. Ayunkan tangan ke atas. Tarik nafas. Tahan gerakan tanpa menahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kembali. Baik Bunda. Selanjutnya, kita posisi merangkak atau posisi table. Posisinya seperti ini Bunda. Jadi, kedua tangan ada di bawah bahu. Kemudian, kedua lutut ada di bawah panggul. Dibuka selebar panggul. Kita lakukan posisi ini sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang-tulang punggung. Menjaga kekuatan otot-otot perut dan otot-otot dasar panggul. Kita mulai ya Bunda. Tarik nafas. Sambil membuka dada, pandangannya ke depan. Kemudian, keluarkan nafas. Punggung melengkung ke atas. Pandangannya ke arah perut. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Baik Bunda. Gerakan selanjutnya, kita masih posisi table. Tapi lebih berat dikit ya Bunda. Gerakan ini untuk merelaksasi ligamentum-ligamentum pada rahim. Tangan Bunda, kedua telapak tangannya dilebarkan, kemudian ditekan ke matras, juga kedua kakinya. Lalu, kaki kanan dijejakkan ke belakang. Kemudian, kaki kiri diputar ke arah luar sekitar 90 derajat. Seperti ini Bunda. Pastikan lutut kiri sejajar dengan tumit kaki kanan. Kemudian, tarik nafas. Ayunkan tangan ke atas. Bokongnya masuk ke dalam ya Bunda ya, jadi tulang ekornya jangan menonjol ke belakang. Pandangan boleh ke atas, atau bila Bunda pusing, anemia, atau ada hipertensi, Bunda menghadapnya ke depan saja. Tahan enam hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, cukup. Kembali pelan-pelan Bunda. Posisikan tangan ke tempat semula, kemudian posisi kaki ke tempat semula. Selanjutnya, kita lakukan gerakan pada sebelah kanan. Hadapan kaki kiri ke belakang. Putar kaki kanan 90 derajat ke arah luar. Pastikan posisi tumit kaki kiri sejajar dengan lutut kaki kanan. Ayunkan tangan kanan ke atas. Pandangannya boleh ke depan atau boleh ke atas. Tahan. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam, cukup. Kembali pelan-pelan Bunda. Turunkan tangan. Kembalikan posisi kedua kaki. Selanjutnya Bunda, kita mau melebarkan lagi panggul kita. Kaki kiri dibawa ke samping. Luruskan semaksimal Bunda bisa ya. Kemudian, badan dicondongkan juga ke sebelah kiri. Seperti ini pandangan ke depan. Tahan. Tahan enam detik. Satu, dua, tiga. Ingat ya Bunda, menahan gerakan tapi tetap bernafas. Empat, lima, enam. Kembali. Kita lakukan pada posisi sebelah kanan. Bawa kaki kanan ke samping. Semaksimal Bunda bisa. Kemudian tekuk lututnya. Bawa badan ke arah samping. Pandangan ke depan. Tahan selama enam detik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kembali. Selanjutnya, kita posisi jongkok ya Bunda. Bawa kedua kaki ke depan. Pelan-pelan aja Bunda. Kaki kanan dibawa ke sebelah kanan. Kemudian kaki kiri dibawa ke sebelah kiri. Nah, kita jongkok Bunda. Seperti ini. Kemudian namaskar. Kita bernafas. Kemudian tahan gerakan selama enam detik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Cukup Bunda. Tapi kalau Bunda mau ada variasi lain, kita bisa lakukan tambahan gerakan. Yaitu, kita jinjit. Kembali. Jinjit lagi. Kembali. Jinjit lagi. Kembali. Baik Bunda, cukup. Gerakan selanjutnya. Kita posisi table lagi ya Bunda. Saya muter, tapi Bunda gak usah ikutan muter. Posisi seperti ini. Kemudian, kedua lutut dibuka lebar. Kedua ibu jari bertemu. Pelan-pelan kita duduk di atas tumit. Duduk seperti ini Bunda. Kemudian, panjangkan tulang belakang semaksimal Bunda bisa. Pelan-pelan saja Bunda. Kita lakukan relaksasi. Kemudian, tundukkan kepala dahi menyentuh matras. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Baik cukup Bunda. Kita bisa duduk kembali. Kita duduk wirasana. Untuk gerakan terakhir Bunda, kita duduk wirasana. Duduk wirasana seperti ini. Duduk di atas tumit. Dengan kedua paha disatukan. Kedua telapak kaki disatukan. Pandangan ke depan. Satu tangan di atas dada, satu tangan di bawah, di atas perut. Tarik nafas panjang. Keluarkan nafas. Keluarkan nafas. Ucapkan terima kasih kepada buah hati kita. Karena dia telah hadir dalam kehidupan kita. Gerakan-gerakan ini bisa Bunda lakukan 2-3 kali dalam 1 minggu. Supaya tercapai hasil yang maksimal. Baiklah Bunda, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan gerakan-gerakan yang berbeda. Terima kasih telah menonton!